Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan optimis akan menemukan waktu yang tepat untuk mengumumkan calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya telah memiliki tiga kriteria sosok capres yang akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sejauh ini sejumlah nama digadang-gadang sebagai capres PDIP. Dua diantaranya ialah Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hasto mengungkapkan PDIP akan mendeklarasikan capres jagoannya pada 2023. Meski begitu dia enggan merinci kapan waktu pastinya. Menurut Hasto, capres dari PDIP harus punya beberapa ciri. Pertama, memiliki semangat kepemimpinan yang sejalan dengan perjuangan Soekarno, Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Jokowi Dodo. Ciri kedua, sudah dipersiapkan secara matang untuk menjadi pemimpin yang bisa meneruskan pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi. Ketiga, telah dipersiapkan secara matang agar mampu menjadi pemimpin yang bisa memikul tanggung jawab bagi masa depan. Hasto mengatakan, soal pemilihan capres, pertimbangan PDIP sangat komprehensif. Selain itu, tangan dingin Ketua Umum Megawati Soekarno Putri cukup berperan dalam menggodok calon pemimpin Indonesia tersebut.